Shalom, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya rindu kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan mengenai hidup di dalam kasih karunia Allah. Efesos 2 ayat 8-9 berkata, Dari ayat ini ada tiga hal penting yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan yang Tuhan mau kita mengerti untuk keselamatan dan pemulihan total dapat terjadi di dalam hidup kita. Tiga hal penting itu adalah kasih karunia, iman, dan kerendahan hati. Kasih karunia adalah bagian Tuhan sedangkan iman dan kerendahan hati adalah bagian kita. Kasih karunia Tuhan adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma itu bukan hasil usaha kita ataupun pekerjaan kita. Pada dasarnya semua yang ada baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang kita punya dan miliki dalam hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Namun demikian kasih karunia Tuhan dapat kita bagi dalam dua kelompok besar yaitu yang bersifat umum dan khusus. Kasih karunia Tuhan yang bersifat umum adalah kasih karunia yang diberikan Tuhan untuk semua orang tanpa terkecuali berlaku sama entah dia itu orang yang baik atau orang yang jahat. Contohnya waktu, nyawa kita, udara, matahari, hujan, kemampuan, kekuatan, pikiran, dan kreativitas dalam diri kita semua itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi setiap orang tanpa terkecuali entah ia baik ataupun jahat. Matius fasal yang kelima etat kelima berkata karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak kita adalah Bapak yang penuh kasih karunia tinggal sekarang bagaimana respon hati kita terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dan sediakan itulah yang membedakan hidup kita satu dengan yang lain. Namun karena kejatuhan manusia ke dalam dosa manusia memerlukan kasih karunia Tuhan secara khusus yaitu hidup kekal yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata dengan jelas dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 10 ayat 9-10 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hari ini bukan besok atau mudah-mudahan saat ini juga Anda dapat memperoleh kasih karunia Tuhan secara khusus yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan bagi Anda di dalam Yesus. Yaitu pengampunan bagi semua dosa Anda, kepastian keselamatan jiwa Anda, kesembuhan dan kesehatan ilahi, berkat hikmat kekuatan Allah yang melampaui segala akal. Semuanya ini dapat Anda dan saya peroleh secara cuma-cuma bukan karena perbuatan atau usaha kita namun pemberian Allah yang dapat kita cerima lewat iman kita kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Anda harus menyadari bahwa kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah sekedar dongeng atau isapan jempol itu adalah fakta sejarah. Jadi sesungguhnya untuk kita dapat percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit tidaklah sulit tapi keputusan di tangan Anda. Yohanes 3 ayat 16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau Anda binasa, Tuhan mau Anda hidup bahkan hidup dalam kelimpahan. Namun pilihan itu sekarang ada di tangan Anda, bukan di tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah selesai mengerjakan bagiannya bagi keselamatan dan pemulihan hidup kita dengan sempurna di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13 Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Dimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Saya mau katakan dan tegaskan hari ini kepada Anda, khususnya semua yang mendengarkan khutbah ini, hari ini. Bahwa Tuhan sudah selesai mengerjakan bagiannya bagi keselamatan dan pemulihan hidup kita di atas kayu salib dengan sempurna. Dengan kata lain, Tuhan sudah berhenti dari semua pekerjaannya. Dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan tahta ala Bapak. Itu bukan arti bukan ada dua tahta. Itu adalah kata kiasat, saudara. Melambangkan bahwa Yesus memerintah. Sama seperti Anda ke istana presiden lalu bertemu dengan tangan kanan presiden. Bukan berarti tangan kanan presiden itu copot lalu menjabat tangan Anda. Itu adalah bahasa kiasan. Yesus sudah selesai. Lalu dia duduk. Dia memerintah. Tidak ada lagi yang Tuhan kerjakan. Karena semua sudah selesai. Tuhan kerjakan bagi kita di kayu salib. Keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, kesehatan, kekuatan, berkat, hikmat, jalan keluar dari semua masalah Anda dan saya. Semuanya sudah Tuhan sediakan dan kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Tinggal sekarang bagian kita. Apakah kita mau percaya dan merendahkan hati kita untuk dapat menerima kelimpahan kasih karunia yang sudah disediakan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. 1 Petus 2 ayat ke 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri bukan yang lain. Bukan malaikat atau ciptaannya yang lain. Tetapi Tuhan sendiri telah, bukan akan tetapi telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang suci. Tubuh yang tidak berdosa. Namun tubuh itu dihancurkan karena dosa kita di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh semua luka di tubuh Yesus. Kamu telah sembuh. Bukan kamu akan sembuh. Tetapi kamu telah sembuh. Dengan satu tujuan. Agar kita hidup untuk kebenaran. Jadi dengan kata lain. Anda dan saya sebenarnya tidak perlu lagi memohon-mohon untuk Tuhan sembuhkan. Karena Tuhan sudah menyembuhkan Anda dan saya di dalam Yesus. Tuhan sudah mengerjakan kesembuhan bagi kita dengan sempurna di atas kayu salib. Masalahnya sekarang apakah kita percaya? Itulah akar masalah yang sebenarnya. Camkan kebenaran ini baik-baik dalam hati dan pikiran kita. Bahwa akar masalah hidup kita yang sesungguhnya bukan pada kasih karunia Tuhan. Namun pada iman dan kerendahan hati kita. Ya kubus 4 ayat 6 berkata. Tetapi kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita. Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani. Memberikan anugerahnya kepada orang yang rendah hati. Jadi sebenarnya masalah terbesar Tuhan dalam menolong dan memulihkan hidup kita. Bukan pada kurangnya kasih atau kuasa Tuhan. Namun pada kurangnya iman dan kerendahan hati kita. Hari ini saya rindu kita semua sadar dan bertobat. Dari cara berpikir kita yang salah akan kasih karunia Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Saya rindu Anda katakan doa ini setelah saya. Mari ikuti saya. Bapak di surga. Terima kasih. Engkau telah selesai. Mengerjakan bagianmu bagiku. Di atas kayu salib dengan sempurna. Hari ini aku sadar akan akar masalah hidupku yang sebenarnya. Yaitu ketidakpercayaanku dan kesombongan hatiku. Aku bertobat. Ampuni akan cara berpikirku yang salah selama ini. Engkau sudah selesai mengerjakan bagianmu di kayu salib. Sekarang aku mengambil tanggung jawab untuk mengerjakan bagianku. Yaitu percaya dengan segenap hatiku dan merendahkan hatiku di hadapanmu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mulai hari ini sadarlah bahwa masalah kita yang sesungguhnya adalah masalah iman dan kerendahan hati kita. Hari ini kita akan fokus membahas masalah iman terlebih dahulu. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini. Apa masalah terbesar yang Tuhan Yesus hadapi? Bukan masalah kita. Bukan penyakit kita. Tetapi satu kalimat. Hai kamu yang kurang percaya. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Ia berkata kepada mereka. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman. Sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Masalah terbesar Tuhan. Untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Bukan pada kurangnya kasih dan kuasa Tuhan. Namun pada kurangnya iman dan kerendahan hati kita. Jadi masalahnya adalah iman kita. Bukan Tuhan. Apakah itu masalah iman? Apa sih yang membuat kita sulit percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan? Perhatikan baik-baik kebenaran ini. Saya membagi masalah iman dalam empat bagian. Yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Semuanya saling berkaitan. Empat bagian iman itu adalah telinga kita, hati pikiran kita, perkataan mulut kita, dan tindakan kita. Bagian pertama yang menentukan dan mendasari iman kita adalah telinga kita. Yaitu apa yang kita dengar dan bagaimana cara kita mendengar. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang, di tengah semua masalah yang ada hari ini. Di tengah semua pergumulan Anda. Apa sih yang Anda dengar? Siapa yang Anda dengar? Apakah Anda mendengar firman Tuhan lebih banyak dari yang lain? Atau Anda mendengar berita sosmed lebih banyak daripada firman Tuhan? Tidak heran jika iman Anda lemah. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi jika Anda ingin benar-benar pulih. Keuangan Anda, pernikahan Anda, kesehatan Anda, mental Anda. Hal pertama yang harus diubah. Bukan masalah Anda. Tetapi apa yang Anda dengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Siapa yang Anda dengar? Itu menentukan iman Anda. Dengar firman Allah lebih banyak. Karena apa yang Anda dengar menentukan apa yang akan masuk dalam hati dan pikiran Anda. Apa yang ada di hati pikiran Anda. Karena itu bagian kedua terpenting dari iman adalah hati dan pikiran kita. Dan itu berbicara mengenai keyakinan, kepercayaan kita, pengertian, dan hati nurani kita. Amsal 35 berkata, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salah satu penghambat untuk kita tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita adalah pengertian kita. Hal tersulit dan terlama yang mesti diubah dalam hidup kita bukan masalah kita. Tetapi pengertian kita, selama kita masih terus bersandar kepada pengertian kita sendiri, pengertian kita yang lama. Maka sampai kapanpun kita akan sulit percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan satu-satunya yang dapat mengubah pengertian kita menjadi sama dengan pengertian Tuhan adalah perenungan kita. Akan kebenaran firman Allah yang kita dengar dan kita lakukan itu setiap hari. Lalu, hal kedua juga yang mempengaruhi keyakinan iman kita adalah hati nurani kita. Apakah kita hidup dengan hati nurani yang murni? 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Untuk kebenaran ini, Anda bisa mendengar khutbah saya di channel Youtube, di channel ini tentang hati nurani. Saya percaya Anda akan sangat diberkati. Sekarang bagian ketiga dari iman. Setelah telinga, hati pikiran kita adalah perkataan mulut kita. Roma 10 ayat 8-10 Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yakni, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hati dan mulut kita memiliki kaitan yang sangat erat satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 35-37 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan perkataan mulut kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Apakah kita orang yang baik atau jahat? Apakah kita orang benar atau fasil? Amsal 18 ayat 21 Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Efesos 4 ayat yang ke-25 Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota dari tubuh Kristus. Salah satu penyebab mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami kasih karunia Tuhan Secara total, secara penuh adalah karena mulutnya. Masih penuh dengan dusta. Mulut yang penuh dengan dusta adalah tanda orang yang hati nuraninya kotor. Karena itu tidaklah heran kalau orang yang demikian imannya akan kandas. Yaakobus 1 ayat 26 berkata dengan tegas. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah doanya. Sia-sialah segala perbuatan salehnya. Karena lidahnya sedara. Jadi sadarlah betapa pentingnya kita menjaga perkataan mulut kita. Bagian keempat dari iman. Setelah telinga, hati pikiran, perkataan mulut kita adalah tindakan kita. Ini berbicara mengenai ketaatan dan ketekunan kita. Yaakobus fasalnya yang kedua ayat 18 dan 20 berkata. Tetapi mungkin ada orang berkata. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman, tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Matius 7 ayatnya ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jangan pernah sekali-sekali memisahkan iman dari perbuatan kita. Perbuatan kita justru menunjukkan iman kita yang sebenarnya. Saat Yohannes fasal yang kedua 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang tahu kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Atau orang yang belajar kehendak Allah. Atau yang pintar bicara tentang kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi Anda tidak dapat percaya Yesus itu Tuhan tanpa melakukan kehendak Allah. Dan Anda juga tidak dapat melakukan kehendak Allah tanpa percaya Yesus itu Tuhan. Jadi bicara iman kita akan berbicara mengenai keempat hal ini. Yaitu apa yang kita dengar, lalu percayai di hati kita, yang keluar dari mulut kita, dan apa yang kita lakukan dari apa yang sudah kita dengar, percayai, dan katakan. Itulah masalah iman. Telinga, hati pikiran, perkataan mulut kita, dan tindakan kita. Semuanya harus sejalan dengan firman Tuhan. Masalah terbesar Tuhan dalam menolong dan memulihkan hidup kita, bukan pada kurangnya kasih dan kuasa Tuhan, namun pada kurangnya iman dan kerendahan hati kita. Jadi saya ingin hari ini Anda menyadari, bagian terpenting dari iman, mendengar. Lalu apa? Percaya. Lalu apa? Anda katakan dan Anda lakukan. Itu adalah empat bagian iman yang tidak terpisahkan. Ada satu kisah yang menarik di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil, yang menggambarkan empat hal ini. Yaitu kisah mengenai perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Markus fasal 5, ayat 25-34. Adalah disitu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faidahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Anda bisa bayangkan seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan. Sudah berulang kali diobati, dihabiskan semuanya. Tidak ada hasilnya. Sakit 12 tahun itu sangat meletihkan, saudara. Orang yang sakit itu capek. Saya ingat almarhum ayah saya. Tiga bulan dirawat di rumah sakit, saudara. Karena kanker di levernya. Tiga bulan, saudara. Dan papi saya sudah merasa capek. Ya, saudara. Apalagi perempuan ini. Hanya seorang diri. 12 tahun. Orang akan berkata, tidak ada harapan. Selesai, saudara. Tidak ada lagi yang dapat kamu lakukan. Kecuali satu, kamu mati. Tapi ini yang menarik. Di tengah kondisinya yang tanpa harapan. Apa yang dia lakukan? Ayah selanjutnya berkata, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka, di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Saudara, jangan pernah anggap remeh berita yang Anda dengar. Karena apa yang Anda dengar, pasti akan mempengaruhi apa yang Anda percayai. Dan apa yang Anda percayai, pasti mempengaruhi apa yang akan Anda katakan. Dan apa yang Anda dengar, percayai, dan katakan, itu akan menjadi satu kekuatan untuk Anda melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Anda. Sehingga Anda boleh memperoleh kasih karunia Tuhan. Jadi, kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengalami kasih karunia Tuhan. Dasarnya adalah iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Ini adalah hukum kerajaan Allah, saudara. Yaitu hukum iman. Ingat baik-baik, kerajaan Allah berjalan berdasarkan hukum. Dan Tuhan telah menetapkan satu hukum. Yang Anda dan saya harus mengerti dan terima. Bahwa untuk menerima kasih karunia Allah, tidak ada jalan lain selain dari iman kepada Yesus. Dan ini yang menarik, saudara. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjama jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjama aku? Jadi, saudara, Yesus pun merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Dan dia bertanya, siapa yang menjama aku? Nah, saya percaya ini adalah kemanusiaan Yesus. Yesus benar-benar tidak tahu siapa yang menjama jubahnya, saudara. Dengan kata lain, perempuan 12 tahun yang menderita pendaraan ini, sama sekali tidak dalam perhatian Tuhan. Dia ada di luar perhatian Tuhan. Ya, tapi ini yang menarik. Lalu, Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya, kata Yesus kepada perempuan itu, Anda lihat, perempuan ini secara manusia tidak dikenal oleh Yesus. Tetapi karena imannya, ia menerima kasih karunia. Tuhan tidak pernah pilih kasih, saudara. Tuhan bekerja berdasarkan hukum. Kalau Anda percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masalah terbesar Tuhan untuk menolong dan memulihkan hidup kita, bukan pada kurangnya kasih dan kuasa Tuhan, namun pada kurangnya iman dan kerendahan hati kita. Jadi hari ini, saya ingin Anda semua menyadari akan tiga kebenaran penting ini. Kasih karunia Tuhan, iman dan kerendahan hati. Kasih karunia adalah bagiannya Tuhan. Iman, kerendahan hati adalah bagiannya kita. Tuhan sudah selesai mengerjakan bagiannya di atas kayu saling. Dengan sempurna, saudara. Sekarang tinggal bagian kita, yaitu apa? Percaya dengan segenap hati kita. Jaga apa yang kita dengar. Jaga apa yang kita percayai. Kita katakan dan kita lakukan. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, celikan mata hati kami. Buat kami mengerti akan kebenaran firmanmu ini. Bahwa engkau sudah selesai mengerjakan bagianmu dengan sempurna di kayu saling. Untuk menyelamatkan, untuk memulihkan dan menebus hidup kami. Keselamatan, pengampunan dosa, kesembuhan, kesehatan, berkatmu. Semua sudah kau sediakan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, bagian kami adalah percaya. Kami bertobah Tuhan. Kalau selama ini kami lebih mengarahkan telinga kami. Bukan kepada firmanmu. Tapi kepada hal-hal dunia ini. Tapi hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh. Tahu bagaimana mengarahkan telinga kami. Kepada kebenaran firmanmu. Percaya dengan segenap hati kami. Merenungkannya. Memiliki pengertian yang baru. Dan memperkatakannya dengan penuh iman. Lalu kami melakukannya sebagai tanda bukti dari iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri telah menangguk dosamu. Di dalam tubuhnya di kayu saling. Supaya kamu hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Engkau sudah disembuhkan. Terima saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.